selamat menikmati ya beginilah kondisi trek lintasan diantara tikungan yang kelima dan kenam untuk saat ini seperti yang kita lihat di depan adalah masih dalam proses pemasangan dry nasi kauroton dan di bawah kita sekarang masih belum dicor untuk sistem dry nasi kauroton dan baru sampai pengecoran di titik ini sedangkan pada titik ini sudah selesai bisa kita lihat dengan bekas secoran di sisi kiri dan kanan dan di depan kita sekarang masih belum sampai di tikungan yang ke enam oke kawan-kawan kita akan berjalan melusuri sistem dry nasi kauroton disini dan kita akan review juga hasil pengasfalan di sisi kanan atau area service route di sebelah kanan di antara tikungan yang kelima dan keenam yang dilakukan dua hari yang lalu ya beginilah hasilnya kawan-kawan rapi sekali dan kelihatan padat mengkilat ini adalah hasil pengasfalan yang dilakukan dua hari yang lalu di tikungan kelima menuju tikungan yang keenam kita berjalan lagi untuk review bersama hasil pengasfalan yang dilakukan pada titik ini dibandingkan dengan satu minggu yang lalu cukup banyak perubahan yang dapat kita pantau di titik tikungan yang kelima dan keenam ini baik itu di sistem dry nasi kauroton dan lintasan yang sudah sangat rapi sekali mengingat tidak ada hujan selama beberapa hari ini sehingga kondisi lintasan sirkuit MotoGP mandalika sangat kering dan tidak ada becek jadi untuk saat ini pengerjaan masih terpusat untuk sistem dry nasi kauroton di seluruh lintasan sirkuit MotoGP mandalika oke kita lanjutkan lagi sekarang kita sudah di area rumput atau grass area menjelang tunnel yang pertama maksud saya menjelang tunnel yang kedua beginilah hasil untuk penanaman rumput disini dan sedikit lagi akan tersambung dengan trek tikungan yang ke-6 disana untuk penanaman rumput dan sedikit lagi juga akan segera mentot dengan permukaan tunnel yang kedua yang bisa kita lihat saat ini sudah tertimbun rata sekitar berjarak sekitar 20 meter untuk penanaman rumput disini untuk segera mencapai tunnel yang kedua oke kawan-kawan beginilah kondisi grass area atau area rumput yang bisa kita lihat hari ini dan sekali lagi sekitar 20 meter akan segera mencapai permukaan tunnel yang kedua untuk penanaman rumput disini dan di trek di ikungan yang ke-9 juga sudah ditanami tapi belum terlalu panjang seperti yang terdapat disini dan di depan kita sekarang adalah permukaan tunnel yang sudah tertimbun rata dan akan segera dilakukan penghamparan sub-base sedangkan di sisi kiri masih kita lihat untuk material sistem drainasi horoton yang sudah siap terpasang karena sudah ada galiannya selamat menikmati oke mantap dan kita lanjutkan lagi kawan-kawan ikuti terus video ini dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung jangan lupa subscribe mari kita pantau terus kawal terus progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sampai rampung dan sekarang kita sudah sampai di ikungan yang ke-8 kawan-kawan kawan-kawan ini adalah hasil pengerjaan di tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9 untuk sementara bisa kita lihat dengan sudah dihamparkan sub-base di area ini oke kita beralih sebentar inilah kondisi di tikungan yang ke-10 dan sekarang kita sudah sampai di tikungan yang ke-12 kawan-kawan inilah kondisi di tikungan yang ke-12 untuk saat ini ya untuk area gravel sudah kelihatan dihamparkan tapi masih ada bagian-bagian yang belum diratakan seperti tumpukan gravel yang bisa kita pantau dari sini dan perlu saya ceritakan juga bahwa cuaca di sirkuit MotoGP Mandalika saat ini atau sejak dari beberapa hari yang lalu sangat mendukung sekali dengan begitu aktivitas pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika berjalan dengan lancar tanpa ada kendala becek dan sebagainya dan apabila kondisi semacam ini atau seperti ini dengan dukungan cuaca yang sangat cerah tidak menutup kemungkinan bahwa kerjaan sirkuit MotoGP Mandalika akan secepatnya rampung dan kita semua berharap itu semoga bisa diselesaikan oke kawan-kawan kita lanjutkan lagi kita akan men-shoot apa-apa saja yang saya lihat dan kita lanjutkan ke titik tikungan yang lain mari kita lanjutkan ini adalah tumpukan kerikil yang sudah dipersiapkan sebagai sub-base untuk tikungan yang ke-8 dan ke-9 masih dalam proses pemadatan agregat tanah mantap dan sekarang kita sudah berada di tikungan yang ke-13 ini adalah permukaan tunnel maksud saya permukaan dry nasi induk yang sudah ditimbun rata dan sekarang bisa kita lihat sedang dilakukan penyiraman untuk memadatkannya dan akan kembali dipadatkan menggunakan ruler inilah kondisi tikungan yang ke-13 untuk saat ini dan inilah hasil pengaspalan yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu di titik tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-8 maksud saya menuju tikungan yang ke-14 oke kawan-kawan sampai disini dulu untuk video saya kali ini ikuti terus pada video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati